Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel gps coy channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau bela teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebutan murai batu dan yang nggak suka makan pur jadi bagaimana caranya murai batu biar lahap atau suka makan pur purnya apa aja ya teman-teman mau lo protein mau haik protein kalau murai batu yang kita miliki itu enggak begitu doyan makan pur nah itu akan menjadi masalah buat kita sebagai pemilik dalam merawat kesehariannya gitu teman-teman ya Hai jadi langkah awal yang harus dilakukan oleh teman-teman yaitu teman-teman itu harus menakar ya harus menakar pemberian ef-nya jangan kelebihan itu ya misalnya begini teman-temannya misalnya eh nih low protein yang low protein biasanya kan ef-nya banyak ya jangkrik misalnya 10 pagi 10 sore ya kan terus dua hari sekali dikasih ulat Hongkong tiga hari sekali dikasih kroto ntar empat hari sekali dikasih ulat kandang ini kan otomatis dalam rentang waktu empat hari tadi ya kan itu kan dia kebanyakan ef ya kan ef-nya banyak terus dia menikmati ef ya dengan berbagai varian lah jenisnya gitu ya ntar dikasih cacing jugaan jadi ini burung atau murai batu yang kita miliki ini lama kelamaan ya kalau cuman seminggu mah enggak masalah ya tapi kalau keseringan sampai berbulan-bulan ke setiap harinya selalu begitu dia otomatis eh daya makan kepurnya itu akan berkurang teman-teman ya nah jadi teman-teman juga harus bijak ya harus bijak dalam pemberian ef harus seberapa ya kan dan harus seberapa banyak dan harus apa aja yang diberikan gitu ya itu yang langkah pertama teman-teman dalam menganalisa kenapa murai batu yang saya miliki itu tidak lahap makan purnya kenapa nah dari situ teman-teman sebenarnya sudah mengetahui ya dari situ teman-teman sudah tahu dan ini ini di luar mandi jemur ya teman-temannya kalau mandi jemur itu kan untuk rawatan nah ini bagaimana supaya dia itu mau lahap lagi makan purnya sebenarnya cukup mudah tapi perlu pemantauan maksudnya bagaimana akan gitu kan begini ketika kita sering memberikan app yang seperti saya sebutkan di depan tadi yaitu gini biar dia itu mau makan purnya lahap Hai stop dulu yang sekiranya itu ef-nya itu tinggi seperti UH stop kroto stop ya pulut gandang stop nah jadi hanya jangkrik dan pur ya gitu ya teman-teman jangkrik dan pur misalnya dalam ini diterapi selama seminggu dulu ya teman-teman itu di stop dulu nah pemberian yang ef lain selain jangkrik itu di stop dulu nah dipantau selama satu minggu ya karena ini prosesnya nggak instan langsung set langsung makan rakus gitu ya kalau seperti itu mah enak ya biasanya morebatu kalau udah keseringan atau kecanduan ef begitu teman-teman ya nggak suka makan pur dia akhirnya dan repotnya kalau nggak suka makan pur itu kalau kita tinggal pergi dua hari atau tiga hari lah itu repot banget temen-temen gitu nah selanjutnya udah dipantau dalam satu minggu nah itu kan pagi sore ya 10 pagi 10 sore ya sama ya dengan high protein pun juga sama begitu misalnya sering diberikan ef lain ya kan ya itu dihilangkan dulu ef lainnya itu hanya menggunakan JK saja atau jangkrik saja gitu jadi selama seminggu dipantau kan 10 pagi 10 sore kok dia makan purnya nggak lahap ya masih nggak lahap masih nggak lahap caranya gimana dikasihnya hanya pagi saja nah gitu ya jadi sore tidak dikasih jangkrik jadi jangkriknya 10 di pagi hari aja sorenya biarkan sampai pagi dia makan pur dia mau nggak mau pasti makan temen-temen ya mau nggak mau pasti makan tapi selalu dipantau ya selalu dipantau itu maksudnya bagaimana sih selalu dipantau itu lihat kotorannya apakah benyek atau nggak gitu kan apakah hanya putih aja kalau perlu protein kalau kotorannya itu putih semua nah itu hati-hati temen-temen ya berarti itu dia sakit ya sakit karena dia maunya hanya jangkrik atau ef lain ya kan ef ekstrafuding lah intinya gitu nah kotorannya hanya putih bagaimana itu hanya ada sedikit hitam nah kalau lu protein ya temen-temen kalau lu protein kalau kondisinya kotoran seperti itu berarti itu ada masalah harus segera di pecahkan yaitu belikan vitamin ya vitamin untuk burung supaya dia itu lahap makan gitu ya itu yang deteksinya seperti itu nah kalau misalnya 10 pagi tadi ya 10 pagi tadi sorenya kan nggak makan besoknya dilihat kotorannya apakah bentuk seperti pur yang diberikan misalnya purnya warna coklat apakah kotorannya itu coklat ya kan terus dikelilingi putih sedikit gitu kan atau ke warna hijau kalau misalnya purnya hijau ya kan terus dikelilingi putih sedikit nah kalau sudah seperti itu berarti dia sudah mau makan pur dengan lahap gitu temen-temen ya lakukan selama seminggu ya ntar kalau udah seperti itu ditambah lagi biarin aja ya biarin aja seminggu lebih lah 10 hari ya gitu kan kalau udah seminggu udah seperti itu lanjutkan aja jadi 10 hari nggak masalah nah setelah 10 hari ya setelah 10 hari normalkan kasih pagi kasih sore nah gitu temen-temen caranya ya cukup mudah cukup gampang tapi harus dipantau ya setiap terapi seperti itu harus dipantau supaya temen-temen itu tahu dia sudah makan pur apa belum nah gitu ya ini pakai high protein pun sama gitu ya sama perlakuannya sama itu ya begitu temen-temen semoga ini bisa mencerahkan temen-temen atau memberikan gambaran caranya gimana sih supaya dia itu mau makan pur kembali tuh temen-temen ya demikian temen-temen apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar Insyaallah kalau saya sedang pegang HP langsung saya tanggapi sesuai dengan pengalaman saya ya temen-temen karena pengalaman saya hanya sedikit nah ini yang sedikit ini kalau temen-temen bisa membantu temen-temen lah ini alhamdulillah gitu ya kalau enggak ya emang mohon maaf sekemampuan saya hanya segini gitu ya temen-temen ya karena belum master belum pemain yang luar gasa gitu ya ya gitu itu temen-temen ya demikian temen-temen akhirnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ya